Terima kasih. 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 Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim Wa min ha dan diantara daripada najis-najis yang dimaafkan Artinya kalau ada di pakaian kita maka najis tersebut tidak dikatakan najis sah seorangnya Wa min ha diantaranya apalagi damul bataroti yaitu darah yang keluar dari cerawat Wa kait muha kalau kait itu nanah bukan muntahan ya nanah yang masih putih Kalau sodin nanah yang udah menguning Begitu juga wa kait muha wa sodih muha Nanah yang putih dari jerawat Jerawat kalau baru-baru numbuh itu keluar kayak cairan putihnya itu Atau yang udah lama keluar dari puning-puningnya tuh nanah yang puningnya Nah itu semuanya hukumnya adalah baik itu darahnya Atau nanah yang putihnya dari jerawat Atau nanah yang kuningnya dari jerawat Hukumnya kadam bilbarogi Yaitu seperti darah daripada darahnya nyamuk Artinya apa? Payufa maka dimaafkan darah nanah tersebut an'olilihi Dari sedikitnya dari sedikitnya Dari sedikitnya wa an'olilihi Dari yang dikeluarkan Ini Bal minak damamilihi Wal kuruhi Wa maudhi ilfasdi wal hijabati Fafihi khilabat Walau Dari darahnya sendiri Kita lagi sholat Keluar darah bekasat bekampung itu Atau dari hukah Atau dari misur Bagaimana hukumnya? Babihi khilabat Pada masalah ini terjadi perbedaan pendapat Menurut pendapat yang paling suha'in dan nawawi Menurut imam nawawi An'awu Bahwasannya hukumnya kadam bilbarogi Seperti darahnya tirawat Jadi banyak dikit dimaafkan Menurut pendapat imam nawawi InsyaAllah Walaupun ada pendapat yang mengatakan itu nanah Najib Ya Kalau dia mengatakan kalau darahnya dikit Suci Kalau darahnya banyak Baru dikatakan Najib Tapi kalau imam nawawi Mengatakan apa? Oh banyak Oh dikit Itu adalah suci Tapi kebanyakan pendapat-pendapat ulama yang lain Seperti itu Ya Summa ma'ul kuruhi Wan Wan nhafal Koti Wan nhafal koti Itka nalau rohi Hatun fahuwa najisuh Fahuwa najisuh Summa kemudian Ma'ul kuruh Air yang bekas buka Kalau orang punya korek Itu kadang-kadang sebelum keluar darah Keluar apa dulu Putih-putihnya itu air putih Najis apa enggak? Ini pertanyaan kan begitu kadang-kadang Kalau darahnya mungkin Kalau nanahnya iya Bagaimana nih kalau ada luka Sebelum jadi nanah Sebelum jadi darah Itu cairan itu adalah berubah putih Wan nhafal koti Begitu juga air Kalau kena Orang kena bakar Itu namanya Apa namanya Melepuh ya Melepuh Air lepuh Badan kita Ketan tangan Kena Api Kan melepuh itu keluar Meledung Meledung Apa istilahnya? Iya meledung Kan kalau kita tusuk Keluar air Nah airnya bagaimana nih hukumnya? Najis apa enggak? Apabila itu airnya ada baunya Haknya ada bau-baunya Kalau cuma air-air putih begini Enggak ada baunya Enggak apa-apa Ya Maka kalau adanya itu air ada baunya Maka disebut itu darah Najis Wailah Apabila tidak Bapak Tuhabu Menurut bahagnya Imam Syafi'i Antahun Tuhabu Bahwasannya itu airnya suci Jadi tergantung Dari Bau atau enggak Air yang kena luka Atau air Daripada Lepuhan Biasanya sih Kalau baru-baru Tanda Iya kan Kalau baru keluar Atau baru Lukanya baru Kena keluar darah Itu enggak bau Airnya Dari yang luka Atau dari Lepuhan Tapi kalau udah sekian lama Nanti berubah Bahkan jadi aman Nangan Itu kan nangan Dari awal dari situ dulu Iya Nanti baru jadi Kanah yang kuning Baru-baru Berikutnya Masalah lagi Walau asobahu Damun min gairihi Kalau seandainya Terkena Darah Dari orang lain Bukan darah kita Tapi darah dari orang Lain Nempel di baju kita Itu darahnya Fahim Karena Katiron Maka apabila Darahnya banyak Lam yukfah Anhu Tidak dimaafkan Kalau bikin Nggak apa-apa Tapi kalau udah dikatakan Banyak Itu dikatakan Najis Lian Karena sesungguhnya Tidak merasa susah Al-ikhtiroju Untuk Menghindar Minhu Dari Darah Yang terkena Dari orang Terjual Kalau Kenapa Karena kita bisa menghindar Kita bisa menjauh Kita bisa hati-hati Supaya tidak terkena Baju kita Dari darah orang Wain Karena Bagaimana Kalau darahnya dikit Kena di Darah orang lain Di baju kita Cuma dikit Maka ada Dua pendapat Al-Ahsad Hiddar Rofi Ada pendapat Yang paling Ahsan Menurut Imam Rofi Tidak dimaafkan Najis Kalau kata Imam Rofi Tapi Ada pendapat Yang paling Soeh Menurut pendapat Yang Imam Dawawi Dimaafkan Jadi Udah terjadi Perbedaan-perbedaan Pendapat Ulama Begitu Bagaimana Kalau terjadi Ini Sering saya bilang Kalau kita bisa Menghindar Lebih baik Menghindar Tapi kalau Tidak bisa Buka Bagaimana Kita ambil Kalau dikit Tidak apa Kalau banyak Baruna Najis Tapi kalau Kita bisa Menghindar Lebih baik Menghindar Artinya begini Kalau memungkinkan Baju kita Kita ganti Lebih baik Kita ganti Tapi kalau tidak Memungkinkan Sudah ambil Pendapat Untuk Ikhtiar Kenapa Karena terjadi Perbedaan Pendapat Terjadi Perbedaan Pendapat Ini ulama Ini ulama Semuanya Bagaimana Ya sudah Kita ambil Yang paling Baik Bisa Menghindar Darahnya Anjing Dan juga Darahnya Baju Itu Tidak Mau Airnya Mau Apanya Yang namanya Sesuatu Dari Anjing Dengan Babi Itu Termasuk Najis Wukol Lau Ya Moga Gak 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 Ada Keringanannya Bagaimanapun Kalau Kena Najis Daripada Anjing Ataupun Babi Begitu Ya Tapi Wukol Alam Kalau Benerah Bungkak Yang Disebut Apa Namanya Vaksin Disebut Dibuati Dari Babi Itu Gimana Masuk Ke Darah Kita Ya Tapi Saya Pernah Tanya Dokter Kata Dokter Itu Bukan Minyak Babi Dia Bila Ada Jadi Apa Serum Yang Sejenis Dengan Minyak Babi Jatinya Begitu Ya Wah Alam Itu Juga Dokter Yang Ngomong Ya Saya Pernah Tanya Serum Yang Jenis Seperti Jenis Babi Jadi Dibikin Vaksin Kayak Begitu Nah Kalau Cuma Sejenis Doang Tapi Bukan Aslinya Ya Gak Apa Tapi Ya Gak Boleh Kekalo Dari Minyak Babi Tapi Ini Bukan Serum Yang Sejenis Dengan Minyak Babi Tanya Aja Dokter Ya Parun Cabak Apabila Seseorang Seseorang Sholat Dengan Membawa Najis Najis Bajunya Sholat Ada Najis Sedangkan Orang Itu Gak Tahu Bahwa Sholat Tidak Boleh Bawa Najis Tapi Disini Hadirin Yang disebut Dengan Jahil Bihar Ada Orang Sebut Jahil Mahdur Ada Jahil Mahdur Kan Begitu Ada Orang Bodoh Tertipu Ada Orang Bodoh Yang Dimaafkan Kalau Orang Bodohnya Bodoh Mahdur Mau Tahu Mau Gak Tahu Ada Asam Tapi Kalau Bodohnya Mahdur Itu Kalau Dia Gak Tahu Dimaafkan Oleh Allah Apa Bedanya Orang Bodoh Mahdur Yang Tertipu Dengan Mahdur Yang Dimaafkan Manakas